Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi ya teman-teman baik di kesempatan kali ini saya update untuk Rere STB OC Only teman-teman nah disini harap teman-teman perhatikan baik-baik ya videonya biar tidak banyak pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah ada di video teman-teman nah kemudian yang kedua update itu bukan suatu hal yang wajib ya teman-teman bukan juga keharusan tapi memang saya hobi dalam ngoprek ya jadi setiap ada perubahan di yang saya temukan tentu saya akan update teman-teman jadi sekali lagi bukan kewajiban bukan keharusan untuk mengikuti update-nya ya nah baik setiap update pun saya selalu menjelaskannya di dalam video baik password maupun apa saja yang berubah itu selalu saya informasikan ya teman-teman di dalam video jadi saya harap tidak banyak pertanyaan-pertanyaan berulang ya terutama yang jawabannya sudah ada di video seperti apa saja perubahannya seperti itu ya nah baik di OC Only kali ini teman-teman saya tentunya selalu mengedepankan performa ya dimana performa itu sangat berguna biar performa open-wrtnya meningkat tentu tool-tool inject yang ada di dalamnya akan lebih bekerja dengan maksimal lagi teman-teman nah update disini tentunya di bagian overview yang sangat mencolok itu ya di bagian network yang disini nih disini saya hilangkan kemudian aktif DHCP IPv6 nya juga saya hilangkan teman-teman sebenarnya itu hanya sekedar tampilan informasi saja sih tidak ada tombol tidak ada pokoknya hanya sekedar tampilan informasi teman-teman dan kenapa IPv6 dihilangkan karena IPv6 memang sebenarnya tidak dianjurkan oleh open-class ya sedangkan kita pakai ini menggunakan open-class only teman-teman nah baik sekali lagi ini hanya sekedar tampilan ya yang disini tidak ada fungsi dan apa-apa selain daripada menampilkan informasi saja teman-teman nah berikutnya saya update yaitu di bagian net monitor ini sudah menggunakan net monitor yang terbaru teman-teman yang dimana tulisannya sudah berwarna gelap ya jadi tidak seperti sebelumnya berwarna cerah sehingga tidak jelas apa namanya hitungan meternya disini teman-teman jadi seperti itu ya disini di net monitor ini nah kemudian selanjutnya juga ada penambahan di menu sistem ya disini ada penambahan ZRAM teman-teman jadi saya harap tidak usah di setting ya cukup pakai default dari riri STB saja teman-teman ini adalah virtual RAM ya sebenarnya jika di Windows namun di menu RT diberi nama ZRAM jadi bisa kita lihat di halaman overview disini ada penambahan slot ya yang tertulis swap free teman-teman sebenarnya disini bisa kita lihat seakan-akan tidak ada terpakai dan memang saat sekarang ini sebenarnya tidak akan tidak ada yang terpakai akan tetapi jika load resource tinggi ini akan kepakai teman-teman saya sudah perhatikan sendiri namun sebenarnya sudah pernah saya memasukkan ZRAM ini di firmware sebelumnya kalau tidak salah masih di firmware 19 itu tidak berfungsi akan tetapi di firmware 21 sudah berfungsi teman-teman mungkin sudah ada perbaikan dari pendor ZRAMnya sendiri nah baik selain daripada itu tentunya seperti biasa ya itu perampingan menu ya teman-teman perampingan menu sudah tidak ada backup and restore disini jadi memang tidak dianjurkan sih menggunakan backup restore yang disini karena juga tidak full backup teman-teman kemudian yang lain sama seperti sebelumnya disini juga sama ya seperti sebelumnya ada adblock zero gear dan terminal dan disini pun juga sama seperti sebelumnya dirampingkan ya teman-teman jadi seperti itulah update di rere stb oc only kali ini nah baik saya rasa cukup sampai disini ya teman-teman untuk passwordnya sama seperti biasa yaitu Indonesia tidak ada yang berubah dari password-password sebelumnya dan satu lagi saya informasikan bahwa di oc only ini teman-teman menggunakan kernel 5.4.128 di mana tentunya bisa digunakan di stb tipe B maupun tipe HG akan tetapi kedua-duanya itu status wifi off ya teman-teman jadi status wifi nya off jadi memang saya sarankan untuk off kan status apa off kan wifi ya di stb dan bahkan kemungkinan ke depannya nanti semua firmware rere stb sudah tidak menggunakan wifi internalnya lagi teman-teman dikarenakan sudah ada beberapa keluhan internal wifi nya ada yang melemah bahkan ada yang putus nyambung ada yang tidak berfungsi sama sekali nah itu memang dikarenakan sebenarnya ada kesalahan penggunaan ya teman-teman karena wifi internal di stb ini dirancang khusus untuk menerima atau sebagai klien bukan sebagai hotspot atau menyebar teman-teman ini sudah sering sekali saya sampaikan ya baik di grup maupun di chat ataupun di video bahwa memang sebenarnya tidak cocok ya untuk dijadikan sebagai akses point stb itu sendiri karena memang diciptakan bukan untuk akses point teman-teman melainkan hanya sebagai wifi klien jadi seperti itu ya wajar jika dipakai sebulan dua bulan ataupun beberapa minggu itu sudah drop ada yang sama sekali tidak bisa digunakan lagi wifi nya tidak bisa terdeteksi malah ada juga yang stb nya temperaturnya meningkat kalau meningkat temperatur sih memang wajar karena kinerja prosesor juga akan bertambah karena adanya pengaturan parameter ke modul wifi seperti itu ya teman-teman jadi saya harap kalau bisa memang selalu menyediakan akses point nya tersendiri berapa sih harganya yang second second banyak kok under 100k jadi seperti itu teman-teman biar kinerja open wrt nya apalagi open wrt yang kita gunakan di stb ini kita kita fokuskan sebagai injeksi ya jadi dimana tool injek itu memang menggunakan resource tinggi teman-teman tidak seperti halnya jika kita hanya menggunakannya sebagai router biasa akan tetapi ini ada tool nya yang merubah atau memanipulasi data lalu lintas sedemikian rupa yang kita gunakan tentu akan membutuhkan resource yang sangat tinggi membuat kinerja prosesor menjadi lebih berat makanya justru seharusnya kita kurangin yang lainnya teman-teman yang tidak terlalu penting ya contohnya sih yang menurut saya termasuk wifi nantilah akan saya coba malah saya akan mencoba mencabut modul wifi dari board stb nya teman-teman dan saya akan lihat bagaimana kinerja selanjutnya bagaimana temperaturnya seperti itu ya dalam waktu dekat saya akan bongkar salah satu stb saya untuk dilepas modul wifi nya baik saya rasa cukup sampai disini terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati